Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih lanjutan dari video saya yang kemarin di belakang saya ini ada Honda Brio tipe E tahun 2015 nah mobil ini kita dapat di harga berapa kondisinya seperti apa untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjutnya kalian bisa simak video saya ini sampai akhir Brio ini adalah Brio generasi pertama dari keluarga Brio karena dari keluarga Brio generasi pertama ini ada faceliftnya setelah 2015 ini kan 2015 ini bumper bawah sudah beda senyumnya seperti all new Brio setelah itu 2018 sudah jadi berupa yang sekarang itu all new Brio jadi ini generasi pertama murni jadi ini belum facelift nah mobil ini kita dapat di harga Rp 80.500.000 Rp 80.500.000 kalian bisa cek harga pasaran di luar seperti apa dan ini varian E ya tipe E tipe E itu tipe yang paling banyak beredar di pasaran dan paling banyak dikonsumsi masyarakat ya kenapa? karena harganya ya medium ya karena kalau yang varian RS yang di atasnya kan harganya lebih mahal ya kalau yang tipe di bawahnya tipe S ya pasti downgrade tau untuk velg masih pakai kaleng gitu kan terus ada lagi sebenarnya yang varian lebih murah lagi itu tipe A ya tipe A cuma tipe A jarang banyak di pasaran kayaknya ini aja Paul Rwindo masih ondalan tipe A ini tipe E ya tipe standar lah ya paling banyak peredarannya itu tipe E ya paling terjangkut juga harganya dan ini yang manual ya yang manual dan ini mesinnya kalau Brio kayaknya sama ya dari tahun 2011 sampai sampai ini ya sama cuma ada yang 3 silinder ada yang 4 silinder pernah itu cuma tetap rata-rata sama 4 silinder mesin legendarisnya Honda itu kan L15A lah ini L12A nya ya karena ini 1200 ya kan bukan 1500 tapi sama bundlenya sama kayak punya yang dipakai untuk Jazz, City dan lain sebagainya itu kan Brio mobilio dan lainnya di harga 80.500.000 kita dapat Honda Brio tipe E ini seperti apa kondisinya masih layak apa enggak kalau menurut saya ya ini setelah saya pakai beberapa hari untuk mesin enggak ada masalah untuk berjalan jauh enggak ada masalah mau jalan macet jalan naik turun mau apa enggak masalah mesin untuk AC pun masih dingin ya lah yang jelas untuk apa ini karena mobil udah berumur ya rata-rata pasti untuk bumper depan belakang sudah sepetan ya jadi karena mobil udah berumur seperti itu itu masih wajar jadi minus di mobil ini hanya minus-minus pemakaian cuman kalau kita hitung-hitung untuk PR itu kemarin kita cuman ganti untuk mesin ya untuk mesin itu ganti oli sama filter oli ya 500 ribuan lah ya karena kita ngambil yang 5W 3 per 30 dan itu yang full sintetik ya kalau cari oli yang murah ya banyak juga ya Jopi kan kita akan sesuai spek dan cari yang bagus gitu kan PRnya itu 500 ribuan ya untuk oli yang mesin untuk AC kita enggak ada PR semuanya kayak masih filter AC pun masih bagus terus untuk body kita enggak ada PR juga karena rencana sih mau tak salon ini ya cuman nanti kan biaya salon biasanya salon itu mungkin untuk interior eksterior mesin itu biasanya sekitar 600 ribuan 700 ribuan tergantung apa nanti ya apa ya kondisi ya tergantung kondisinya kotornya cuman ini kayaknya belum-belum begitu perlu lah ya tergantung ini aja nanti pemesan oh iya ini kan mobil pesanan ya ini pesanan dari saudara kita yang ada di Kalimantan balik papan ya kan jadi nanti tergantung si pemesan ya kalau dia nyuruh saya nyuruh salonin silahkan tak salonin kalau enggak kayak gini apa adanya pun enggak masalah ya kan yang jelas enggak ada apa enggak ada penyok dan enggak ada barat yang besar ya masih 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 umum aja ya paling ya itu aja apa di di belakang roda itu nanti kayak emak perlu digarap itu di apa di roda belakang itu depan itu di depannya itu agak cowel itu ya itu bekas dempulan juga yang bawah ini ya juga bekas dempulan atau sepetan yang bodi-bodi bawah wajar lah mobil kayak gini mobil kecil gini intinya untuk eksterior seperti ini kondisinya kalian bisa lihat sendiri ya mungkin di kamera enggak begitu kelihatan tapi insya Allah enggak ada barat yang besar ya cuman kondisi ya masih umumnya kayak ginilah masih ore terus untuk mesin kita juga bisa lihat ya untuk cup mesinnya pun masih bagus ya ini enggak ada silornya masih masih ori ya se Allah enggak bekas tabrak ya dan enggak bekas banjir untuk nanti di dalam biasa ciri-ciri banjir ini untuk sasisnya masih bagus untuk apron masih bagus ini tulang-tulangnya juga masih bagus oh iya ada lagi PR-nya ini kemarin ini kemarin kaki-kakinya ya karena mobil tua kan biasa ya kaki-kakinya ya kaki-kakinya udah mulai bunyi kemarin kita beresin di bengkel kaki-kaki itu habisnya 250 ribu ya seperti itu itu kan juga PR toh dihitung sendiri PR-nya itu nanti terus untuk ini masih ya gini ya cuman kotor aja sih cuman kotor aja yang penting masih oh ini tutup ini tutupnya hilang tutup apa tutup apa ini air wiper ini air wiper masih aki masih bagus lampunya masih biru hijau gak merah gak puning ya terus ya gini ya punya mesin masih sehat ya untuk interior kondisinya seperti ini ya kita coba nyalain dulu aja biar nah itu indikator oh gak kelihatan ya tak tutup pintunya nah matiin lagi biar kelihatan indikatornya nah indikator itu ya steering cek engine oli aki airbag ya semua bisa lihat kita starter cek engine mati oli mati sudah mati cuma ya itu hanya seatbelt sama hand ramp ya jadi aman ya mobil ini kita nyalain AC AC masih seperti ini ya kayak kompor gas kalau yang penting dingin yang penting dingin gak masalah ini paling apa ini ah fog lamp ya seperti ini ya dashboardnya masih futuristik banget ya masih jadul kayak gini kondisinya ya kotor-kotor dikit gini dan ini kotor nih belang kotor gini ini perlu disaloni sebenarnya tapnya juga tuh tuh ya belakangnya juga tuh kotor ya karena jog kayak gini emang rawan kotor biasanya kan rata-rata disarungin kalau ini ya tipe E kayak gini ya keras gak ada ininya ini yang jelas masih fungsi semua ini masih fungsi tapi keatasnya gak auto up ini terus ini masih fungsi semualah untuk sepion juga masih fungsi tuh re-tracknya bukan re-track apa elektrik nah ya kondisinya kilometer 69.000 untuk mobil tahun 2015 ya berarti perkiraan ya per tahun dia pakainya 12.000an kilometer 12.000an kilometer kalau ganti oli paling dua kali dua kali dua kali setengah itu kan masih wajar jadi bukan yang mobilitas tinggi untuk bawah karpet-karpet kita lihat karpetnya masih ada bawaan ya baru bio ya cuman sudah kusam gini ya terus kita lihat jog ini paling cepat tipis yang disini seperti ini menurut saya masih 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 wajar setir-setir kayak gini kutam-kutam gini wajar karena ini di terus ini juga bahannya agak kempuk yang disini seperti itu enak ini apa fun to drive lumayan ini apa airbag airbag nya juga masih disitu nah double airbag sudah ya varian E ini terus untuk yang belakang ya jog belakangnya langsung disini seperti ini ya masih empuk masih empuk banget ini kayaknya jarang di duduk ini yang belakang malahan tuh untuk wah bukanya ini itu gak enaknya bio itu kayak gini bukanya pakai ini dulu belakang nah ini full kaca jangan keras-keras ini nutupnya nutupnya tinggal depas aja ini ini cuma satu ya bio karena ringan itu nya terus untuk ban serep ban serep masih ban serep masih ada punya bio ini ban selepas itu terus ini dongraknya disini ngumpet disitu sama apa ya lagi ya PR-nya oh iya rampurnya mati satu itu paling nanti ganti bolapnya aja bolapnya aja udah itu PR-nya oh iya ini talang air talang air gak ada satu talang air gak ada satu disini ya lucu ini nanti di stiker hitam aja bagus ini talang air kasih satu ya gak ada itu yang sana kan ada untuk ban iya untuk ban belum ngomong ban masih wajar tapi gak bagus gak baru masih wajar tapi setahun masih bisa kalau bukan mobilitas tinggi ini tahunnya 2020 ya banyak tahun 2020 masih wajar untuk kaca masih asli semua nah seperti ini kondisinya ya ini kita dapat di harga 87.500 PR-nya masih wajar ya kayak ganti oli filter oli sama beresin kaki-kaki 250.000 masih wajar semua PR-nya ya cuman kalau untuk cari unit unitnya seperti apa kondisinya seperti ini ya untuk mesin masih sehat untuk AC masih sehat cuman untuk bodi-bodi ya kayak ini sudah sepetan bumper depan belakang sudah sepetan dan jok ya tadi agak kotor-kotor dalam seperti itu tinggal nanti disalonin apa enggak kalau disalonin ya beres lah yang jelas kalau fungsionalnya masih dapat lah mobil ini ya seperti itu kalian sendiri bisa nilai siapa tahu ini bisa jadi inspirasi kalian yang mencari mobil bekas cari mobil yang irit pajaknya murah harganya terjangkau masih nyaman dikendarai ini mungkin jadi salah satu pilihan kalian banyak pun murah ganti ban ini murah karena banyak kecil kan murah oke sekian dulu video dari saya semoga tanya ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati